Intro Hai semuanya, balik lagi sama bukan calon sarjana Walaupun yang namanya privacy manusia itu penting Tapi kalau di tempat umum mah, kadang ada kamera CCTV buat keamanan kan? Nah, udah tau di publik, eh malah berbuat aneh-aneh dong Apa aja tuh ya? Penasaran kan? Yaudah, mending simak baik-baik yuk Beberapa kejadian aneh yang terekam dalam kamera Zaman sekarang kayaknya udah gak aneh ya Kalau ada kamera CCTV di dalam lift Nah, tapi entah kenapa Orang-orang ini kok malah tetap ngelakuin hal aneh ya? Dari ada orang yang asik joget sendirian Sampai ngelakuin tarian gak jelas kayak gini nih Kan kalau ada petugas yang ngeliat bisa jadi kaget dikira kenapa-napa tuh Awalnya sih normal-normal aja Buka kulkas, ngambil gelas, terus bikin minuman Tapi lama-lama Eh, kok si mbaknya ngangkat baju gitu ya? Mau ngapain coba? Bener-bener gak habis pikir sih gue Lagi asik-asik buang ingus di pinggir jalan Eh, bisa-bisanya dong Tisu yang dipake malah dicolong Padahal tisu bekas loh guys Duh, si maling pasti jijik banget tuh Niatnya mau bilang ke pak polisi Kalau abis dikasarin sama sang suami Eh, tapi dia malah lupa dan nampar dirinya sendiri di dalam lift dong Ya, ketahuan kan tuh boongnya Aduh, ini istrinya yang psycho Apa emang punya masalah rumah tangga ya? Jadi orang dewasa itu emang gak ada enak-enaknya ya guys Apalagi kalau udah kerja dan di Uber-Uber deadline Ya, kira-kira kayak si bapaknya inilah Mau tidur aja gak bisa dikasur Dan kalaupun tidur Ya, tetep gak tenang banget tuh guys Udah direncanain dari jauh-jauh hari Eh, tapi pas mau ngambil momen bahagia temennya ini Dia malah mendadak jatoh dong Yang lebih sedih sih bukan gara-gara sakit karena jatohnya tuh Tapi gara-gara pasangan ini gak nengok sama sekali Bener-bener dunia rasa milik berdua doang ya Jadi perempuan jaman sekarang emang mesti hati-hati banget ya Kalau kalian pikir udah aman Eh, tau-taunya ada aja dong orang gak tau diri Masa kamar ganti ada kameranya gini? Kan serem banget ya Untung aja pasang kamera di pintu depan ya Soalnya sang pemilik rumah jadi tau Kalau ada orang aneh yang suka ngejilatin bel rumahnya ini nih guys Mana pria ini ngejilatinnya selama 3 jam lagi Hobinya aneh banget ya Jelas-jelas udah tau kalo bensin tuh dipake buat jadi bahan bakar kendaraan Eh, si bapak ini malah pake bensin buat nyikat jalan kayak begini dong Kebayang gak sih kalo ada satu orang aja yang nyalain korek Bisa-bisa satu tempat meledak semua deh tuh Ngajak jalan anjing yang terlalu bersemangat tuh Kadang emang gak enak sih guys Apalagi kalo sampe kerekam kamera jatuh jungkir balik kayak gini nih Udah sakit lecet Terus ditambah malu juga lagi Anyways, cukup sampai disini ya guys video hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Daah Sub indo by broth3rmax